Halo teman-teman, jumpa lagi di Reson Gaming. Hari ini kita bermain game Monster Lab ya teman-teman. Nah, kita sudah mendapatkan satu orang yang akan kita buat eksperimennya ya teman-teman. Oke, kita akan membuat apa ya? Baiklah, kita bebaskan dia dulu. Nah, rupanya kita akan membuat monster si Cartoon Cat ya teman-teman. Nah, kepalanya sudah ada. Dan kita sudah mendapatkan badannya teman-teman. Kita ke warna hijau. Oh tidak, di depan itu ada musuh teman-teman. Oke, kita langsung saja buat dia terbang ya teman-teman. Nah, langsung saja ke warna hijau lagi. Wih, sudah hampir sempurna. Oke, bagaimana penampilanku? Wah, kita menjadi si monster Cartoon Cat ya teman-teman. Baiklah, kali ini kita akan membuat monster yang lain yang berbeda teman-teman. Oke, kita akan ke warna merah. Wah, di sini ada banyak ramuan. Tidak, kita mendapatkan kepala Siren Head teman-teman. Berarti kita akan membuat monster Siren Head kah? Wah, tapi kenapa kakinya berbeda ya? Oke, kita akan langsung saja ke warna hijau terus ya teman-teman. Oh, tidak. Kenapa badannya jadi badan si Cartoon Cat? Wah, kita melawan monster apa ini? Kenapa ada mulutnya di dalam perut ya teman-teman? Oke. Wih, dia terbang teman-teman. Oke guys, kali ini kita mendapatkan monster baru ya. Wah, ini sepertinya monster apa ya? Kayaknya monster tanaman teman-teman. Mungkin dia monster kaktus ya. Baiklah, kita akan pakai. Nah, kita kali ini akan mendapatkan apa ini? Harta karun teman-teman. Buka dulu. Wow, kita mendapatkan banyak koin ya. Baiklah, kita next. Oke guys, kita bebaskan lagi. Kita kali ini mau buat apa ya? Baiklah, aku akan coba ke warna merah teman-teman. Kita akan membuat monster baru. Tapi kenapa kakinya berbeda ya? Ini kakinya, badannya. Kok nggak sama teman-teman? Oke, kita lihat saja hasil akhirnya seperti apa ya. Oke, kita ke warna merah. Uh, ada kepala hugi-hugi. Ya ampun. Bagaimana ini? Wah, kita mendapatkan angka 3 ya teman-teman. Nah, kali ini kita akan membuat monster yang berbeda lagi. Aku kali ini akan masuk ke warna hijau ya teman-teman. Ke lab yang warna hijau. Apa yang terjadi? Kita akan membuat monster apa kali ini? Uh-oh. Jadi si monster kartun cat ya. Oh, bagaimana kalau kita ubah badannya menjadi... Oh, jadi apa ini teman-teman? Wah, jadi berbeda ya. Badannya warna hijau. Waduh, kita melawan monster kepala besar. Oh, tidak alien teman-teman. Oke. Wih, kita berhasil membuat dia masuk ke lubang hitam ya. Baiklah, kali ini aku akan periksa. Aku sudah punya koleksi monster apa saja ya teman-teman. Oke. Wah, kita punya si manusia. Terus punya ini monster kodok ya teman-teman. Terus ada si Huggy-Huggy. Dan ada si Siren Head. Kartun Cat. Dan ini adalah monster kaktus ya teman-teman. Oke. Kita akan coba pakai monster si Huggy-Huggy kali ini. Oke, kita bebaskan dulu. Nah, kita akan bereksperimen kali ini teman-teman. Kita ke warna hijau terus ya. Untuk membuat monster Huggy-Huggy ya teman-teman. Oke, warna hijau. Oh, tidak ada yang menghalangi kita. Oh, kita tubruk saja deh. Oke. Terus, lanjut terus. Huggy-Huggy. Kita sudah hampir sempurna teman-teman. Ke warna hijau. Wow. Ini tangannya sudah terbentuk ya teman-teman. Oke. Sekarang. Bagaimana, Profesor? Aku sudah komplit. Oh, kita sempurna menjadi Huggy-Huggy. Baiklah, kali ini kita akan ubah lagi. Aku akan menjadi monster Siren Head ya teman-teman. Oh, ini dia wujudnya. Oke, langsung saja kita buat monster Siren Head-nya. Nah, kita ke warna hijau. Oke, ini sudah dapatkan tangannya teman-teman. Kali ini kakinya. Oh, apakah kita sudah hampir sempurna kali ini? Oh, awas ada lava. Hei, permisi. Aku mau lewat saja. Jangan halangi aku. Wow. Kepalanya sudah sempurna teman-teman. Oh. Wah, kita melawan apa nih? Monster Salju. Wah, ayo-ayo Siren Head. Kamu jangan kalah. Kita berhasil mengalahkan si monster Salju ya teman-teman. Baiklah, kali ini kita akan buat lagi si monster Siren Head. Tapi dengan tangannya yang berbeda ya teman-teman. Bagaimana kalau kita campurkan dengan tangan Kartun Cat ya? Oke. Lanjut lagi. Ini sudah terbentuk badannya teman-teman. Oh, tabrak saja tongnya. Wah, tangannya jadi tangan hugi-hugi. Ya ampun. Bercampur semua. Gimana ini? Tidak apa-apa. Bagaimana ini, Profesor? Waduh, kita mendapat angka 4. Oke guys, kali ini aku akan ubah lagi. Aku akan menjadi monster tanaman kah? Kita akan coba ya teman-teman. Oke, langsung saja. Oh, kita ke warna apa ya? Warna hijau kah? Oh iya teman-teman. Kita langsung ke warna hijau untuk membuat monster yang sempurna ya. Oke, ini kepalanya sudah terbentuk teman-teman. Lompat. Oh, lawan dulu ini. Ke warna hijau. Wah, ini dia teman-teman. Kita sudah menjadi si monster tanaman ya. Dan lawan dulu si Yeti teman-teman. Oke, ayo-ayo. Tumpuk terus. Wih, kita kirim dia ke lubang hitam ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Baiklah, kali ini aku akan memilih harta karun kita ya teman-teman. Kita buka dulu. Hmm, dapat apa saja nih? Oh, dapat uang teman-teman. Oke guys, kali ini kita bebaskan lagi bahan eksperimen kita. Wuh, kita buat apa lagi kali ini ya? Oh, si monster hijau lagi. Oke, kali ini aku akan ganti kepalanya dengan kepala si hugi-hugi. Oh, tidak. Monster hijau berkepala hugi-hugi ya. Nah. Oke, ambil semua ramuan. Oh, oh. Kepalanya hugi-hugi. Tapi badannya adalah badan kaktus. Monster kaktus teman-teman. Wah, keren juga ya. Oke guys, kali ini aku akan coba lagi buat monster yang berbeda lagi. Oke, kita akan ambil yang di warna merah ya teman-teman. Ini sepertinya campur aduk deh. Oke. Aduh, tangannya kenapa tangan si Yeti teman-teman? Wah, apakah aku bisa mengeluarkan salju? Oke, aku akan lawan kalian semua. Nah, kita langsung ke warna merah. Hah, jadi monster apa kali ini? Oh. Campur-campur teman-teman. Baiklah, kita lawan dulu si Yeti-nya. Yeay, akhirnya kita menang. Oke teman-teman, kita akan ambil lagi ramuan cita. Aku kali ini akan masuk ke warna hijau ya teman-teman. Akan jadi apakah? Kita akan lihat hasilnya jadi apa ya teman-teman. Dan kita akan dinilai oleh si Profesor. Oh, jadi hugi-hugi. Ya ampun. Oke, kita lawan saja semua orang yang ada di sini. Nah, si Profesor akan menilai. Aku dapat angka berapa ya kali ini? Wih, dapat angka 10 teman-teman. Hugi-hugi yang sempurna ya. Oke teman-teman, kali ini kita sudah mendapatkan si monster Yeti kita ya teman-teman. Aku akan coba monster Yeti. Baiklah, kita akan langsung coba saja si monster Yeti kita ya teman-teman. Wow, ini dia. Sepertinya sangat galak ya teman-teman. Oke, kita langsung masuk saja ke lat eksperimen yang warna hijau ya teman-teman. Langsung saja ambil kakinya. Wah, kakinya sudah terbentuk teman-teman. Eh, mana dia ya? Kenapa tidak ada orang di sini? Oh, ini dia teman-teman. Oke, langsung saja kita lawan. Dan warna hijau. Ambil saja lab warna hijau terus teman-teman. Supaya dapatkan Yeti yang sempurna. Oke, aku sudah sempurna kah? Wah, kita dapat nilai 10 teman-teman. Wih, keren banget ya monster Yeti kita teman-teman. Oke guys, kali ini aku akan bebaskan lagi. Aku kali ini akan mencampur si monster Yeti. Kita campur dengan yang lain ya teman-teman. Jadi apa ini? Kita ke warna hijau. Untuk kepalanya. Warna merah untuk tangan dan kakinya teman-teman. Wow, hati-hati ada lava. Warna hijau lagi. Jadi tangannya ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan melawan si monster kaktus. Wah, monster setengah Yeti. Baiklah, lawan bosnya. Ayo. Wih, ternyata monster kita hebat juga ya. Oke teman-teman. Sekian dulu video Bersound Gaming. Sampai jumpa di next video. Dadah. Sampai jumpa di next video.